Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Hai Jum'at Punya radio suara tubuh yurang hari ini Kita kedatangan tamu spesial Temen lama Maaf banget Lama banget Tahun berapa ya Mbak Biaya Saya boleh jawab salamnya Oh iya Jawab salamnya Jawab salam jauh aru ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Gimana-gimana Kita tuh Kita tuh ketemu tahun berapa ya Sebentar ya Di radio Boleh nyebut ya radio kita nada Zaman dulu Pokoknya era tahun 90-an itu Sembilan berapa ya 90-an 94-95 atau 96 97-98 Atau kalau gak 98-99 Pokoknya gak 2000 aja Itu sampai sekarang ini Berarti gak ketemunya Sudah berapa lah Sudah puluhan tahun Jadi Mbak Fia Rosalia Ini adalah penyiar Masih hafal nama saya yuk Iya lah Saya kan nge-fans sama anda Jadi ingat flashback ke masa lalu Berarti sekarang ini nostalgi ya Saya dulu tuh nge-fans sama anda betul Alhamdulillah Dulu itu Kayak Desi Ratna Sari Zaman dulu Kan lagi hit-hitnya Desi Ratna Sari kan Tahun berapa itu Saman itu lihatnya Dari mana sih Mbak? Dari depan belakang Camping juga Nah itu Jadi Mbak Fia dulu itu Saya pernah Saya pernah Apa dulu di radio Kita Nada Kita dulu Itu Itu kedatangan tamu Saya cerita dulu ya Kedatangan tamu Saya masih ingat Mbak Fia Namanya Inesintia Nah Inesintia waktu itu datang sama suaminya Masih sama suaminya yang lama Pengantin baru kalahnya Nah itu saya lihat Mbak Fia ngobrol sama Inesintia Dan gak kalah cantik sama Inesintia waktu itu Jadi artis pada Waktu jaman segitu Lebih cantiknya Mbak Fia Kalau gak salah fotonya masih kok Tapi Masih Saya punya kenangan yang cukup manis di masa lalu Terima kasih juga untuk radio yang sudah membesarkan saya Jadi kangen ini Cerita dulu ya Kalau jaman penyiar zaman dulu Kalau Mbak Fia ngeliat Penyiar zaman dulu Era-era tahun Dua ribuan lah ya Dua ribuan Hits-hitsnya Mbak Fia itu Dengan zaman sekarang itu Mbak Fia ngeliatnya seperti apa? Gimana ya Kalau sekarang ini kan Terkait peradioan Saya itu juga jarang sekali dengar Soalnya ada kesibukan yang lain yang Memang harus saya lakukan Gak pernah jarang sekali untuk mendengarkan radio Apalagi datang ke sebuah radio gitu Kalau jaman dulu sih Kalau jaman saya itu asik gitu ya Kita itu Dulu kenapa sih jadi penyiar? Waktu itu pas lulus-lulus sekolah itu Hanya pinginnya kerja Terus saya itu mikir Saya itu harus kerja apa Nah jaman dulu itu kan Sampai sekarang saya masih suka Kalau jaman dulu saya itu paling suka nyanyi Kalau di radio kan sedikit ada hubungannya sama Ya gak sedikit saya memang hubungannya sama nyanyi Karena masih urusan vokal juga Akhirnya waktu itu ada sebuah radio yang ada di Tebu Irung Membutuhkan karyawati waktu itu Karyawati atau penyiar? Iya penyiar Waktu itu belum resmi sih Masih uji coba waktu itu Tapi pihak radio sudah Itu tahun berapa Mbak Fia? Tahun berapa ya Agak sedikit lupa tahunnya Pokoknya era-era yang jenengan sebut tadi Akhirnya saya itu ditemani kakak saya itu Mencoba melamar ke radio itu Saya di sana itu disuruh Ya ngomong Ngomong Teko ngomong gitu aja Akhirnya Teko ngomong itu udah siaran atau masih latihan? Belum Masih istilahnya kalau itu tes lah Trainingnya Waktu itu Akhirnya saya disuruh membuat Lamaran Ke radio itu Terus gang satu minggunya saya itu dipanggil Ternyata saya diterima di situ Waktu itu mengudara Tapi masih uji coba Belum resmi sih waktu itu Akhirnya Sampai Kalau enggak salah kurang lebih lima tahun saya Ada di radio Gitanada Sekarang namanya apa ya? Radionya apa ya namanya? Ya sama sih gak? Gita juga ya Gita ya? Waktu itu seperti itu Masih full dangdut ya? Waktu itu ada sih lagu popnya Cuma 75% disitu memang Radio dangdut Nah cerita-cerita jaman dahulu Siaran jaman dahulu Kalau sama sekarang gini kan beda jauh ya Jadi kalau sekarang ini kan komputer Apa semua gitu Jadi Ngeklik lagu tinggal klik Kalau dulu masih manual Kalau dulu kan masih Istilahnya itu ngetrack Ngetrack Kita kalau mau siaran itu Masuk ke ruangan Tempat-tempat kaset itu Kita harus ngetrack dulu Harus mempersiapkan lagu Jadi ngetrack dulu Jadi sebelum siaran Mesti siapin lagu ya? Siapin lagu itu dari kaset Dari kaset Kalau dulu kan gak ada yang Seperti ini Dulu masih manual Ngetrack dulu lagu apa ya Nyari Masih tau kaset gak? Tau kaset Tau kaset tapi gak ini ya Jadi di dalam kaset itu Ada ini Bu Ada berapa lagu? Sekitar 10 ya? Belasan lagu Belasan lagu Nah kadang-kadang lagu yang kita inginkan Ada di tengah-tengah Ada di nomor berapa gitu Bu Kan harus kita track dulu Ngepas nih Kalau masalah Seperti itu Ngepaskan Ngepaskan itu pakai mic Pakai tip ya Pakai tip Ngepaskan Itu namanya ngetrack Jadi ngepasin itu pakai tip Iya Kalau zaman dulu Ya asik banget sih Di situ Kita dulu itu Seperti saudara ya Penyiar satu sama yang lainnya Di sana itu sudah seperti rumah sendiri Dan zaman dulu Kalau siaran Saya kalau datang ke sana malam itu Selalu aja ada makanan Iya Iya seperti itu Karena kita itu punya fun banyak Fun itu orangnya baik-baik Jadi Kalau mafia siaran apalagi Kalau mafia siaran apalagi Banyak makanan datang Ini gak bakalan ke lapangan Alak Fun saya itu Fun kita itu kan macam-macam ya Mulai dari juragan buah Ada yang jualan mie Ada yang jualan martabak Jadi keinget banget Waktu itu Waktu Kalau puasa Kita itu gak repot Mau nyari bukaan Buka puasa itu Atau mau makan sahur Ada aja makanan yang datang Dan kita gak beli Sudah datang sendiri Iya benar mbak itu Terus kalau waktunya musim buah Jangan ditanya Berkeranjang-keranjang buah Mangga itu Pisang Sampai berkeranjang-keranjang ya Iya Bisa dijual lagi Masya Allah seneng banget Kalau dulu Dulu itu Gajinya per jam Atau satu bulan sekali Dulu itu Satu bulan sekali ya Kalau gak salah itu Iya Satu bulan sekali Berapa mbak Pia waktu itu Senrimanya itu dulu Itu masih berapa ya Piroyo 60 ribu Kalau gak salah 60 ribu ya Satu bulan Tapi 60 ribu Zaman dahulu Sudah bisa Bisa dipakai Apa sih Buat beli sepatu Karena Sepatu berapa zaman dulu Zaman dulu Itu sepatu 15 ribu Udah dapet sepatu Bagus Berarti kita sudah tua ya Masya umur Umur boleh tua Tapi jiwanya masih muda Aktivitasnya masih kemana-mana Mbak Pia sekarang Aktif di Perlindungan Ibu dan anak Perlindungan Perempuan dan anak Nanti kita ada sesi lagi Kita ada sesi itu Nah ini Apa Kalau Mungkin Mungkin bisa Sedikit Perbedaan Dengan penyiar Zaman sekarang Dari segi bahasa Atau dari Pembawaan Kalau Mbak Fia Ngeliatnya Kalau kita dulu itu Kalau bahasa itu Kadang-kadang Kalau kita Bahasa yang Zaman sekarang Terlalu bahasanya Gaul dulu itu Kan gak boleh Panggilan juga harus Harus ning dulu itu Ning Fia Kalau kita mengundara Panggilan itu harus ning Di Seragam kan semua Harus ning Ning Fia Gak boleh yang lain-lain Terus kita itu Gak boleh Ngomong yang Bahasanya yang terlalu Guaul Jadi Bahasa yang Orang-orang itu Bisa nangkep Ucapan kita Gitu Kalau sekarang kan Bahasanya itu Lebih bahasa Bahasa anak muda Bahasa anak muda Kalau dulu itu Bahasa merakyat Kadang-kadang itu Ngomong Segmennya juga Segmen ini Kita Memang Untuk pendengar itu Dari kalangannya Nah kebetulan Kalau saya kan Kebagian Waktu itu Kebagian jualan Atensi Ini kalau acaranya Mbak Fia Atensi yang beli banyak Iya ya Atensi dulu berapa Mbak Fia Iya Kalau dulu Jadi atensi itu Kayak berupa Kuitansi Nah itu ditulis Ada disitu Nama siapa Kemudian acara Apa Yang membawakan Siapa Terus salamnya Buat siapa Siapa Iya itu harus ditulis Terus kalau gak salah Atensi dulu Sepuluh rupiah Kalau gak salah Iya kalau gak salah Itu Banyak yang beli Seribu itu Sudah dapat Buanya Disitu itu Kalau saya itu Kadang-kadang bingung Mau baca yang mana dulu Kadang atensi itu Sampai tiga gelangsing Itu harus kebaca Harus terbaca Kadang-kadang Kalau belum kebaca Kadang-kadang Kalau yang atensi Yang udah Kedelep gitu Ngirim lagi atensi Yang baru Kadang-kadang Yang gak Gak sabaran gitu Sekertas saya Dicemplung No gitu Lewat apa Ada kan Ventilasinya Di radio Pas kita siaran Itu langsung Dikasihkan gitu aja Tidak lewat atensi Hanya kertas kecil Yang mau kirim-kirim Salam kayak gitu Jadi Kalau dulu kita itu Juga ada jumpa fun gitu Untuk menambah Keakrapan kita Setiap satu Ini ya Satu minggu sekali Satu minggu sekali itu Ada jumpa fun yang Yang datang itu Luar biasa Banyak Ratusan orang Yang sampai parkiran Sampai jalan sana Gitu lah Pokoknya kalau Zaman dulu itu Seneng banget Jadi radio itu sudah Kayaknya masih Idola banget Dulu itu Dari jauh ya Kalau Saya dulu itu Fun saya itu Sampai Lamongan Terus Dari Kediri Itu datang dari Lamongan Iya dari Lamongan Berarti nyampe-nyam Sampai ke sana Dung Adem itu mana ya Dulu keinget saya itu Siapa? Dung Adem Dung Adem itu Lamongan Ya itu Dari sana juga Banyak Berarti Mancarnya Dari Surabaya Iya sampai ke sana Dari Nganjuk Jadi yang jauh-jauh itu Setiap hari minggu itu Dari pagi Sudah pengen tahu Penyiarnya itu Yang belum tahu itu Gimana sih Sosok yang Biasa saya dengar ini Orangnya Gimana sih Gitu Jadi kita itu Ya kayak artis aja Iya Kita datang Dari mulai jalan depan itu Dari jalan depan itu Sudah ditunggu Sama fan-fan gitu Diajak salaman Diajak bareng-bareng Kalau dulu kan Belum ada gimana sih Foto masih pakai kamera yang Asik banget kalau dulu Iya Makanya gak heran pada saat Bafi Asyara itu Atensi itu bisa Kalau saya dulu Gendeli pakai Tali itu Pakai karet Ini atensi punya Acara ini Atensi punya acara ini Gendeli banyak Pakai karet-karet gitu ya Bafi ya Iya Nah itu juga Dulu atensinya itu Dipesan gimana ya Kantor pos atau gimana ya Loh Iya saya yang jual Sampai lupa Aku Ya Allah Sampai lupakan Sampai lupa Saya yang jual Dia datang Cuma siaran aja Abis itu pulang Iya Gak ngurusin itu Iya Mbak Fia Iya Yuk siaran ntar Mengenang Fia Rosalia Era tahun 90-an Aku sudah lupa bro Gimana caranya Sudah lupa Gimana Ngawiti Sudah lupa Apa ya Ngomong aja lah Ngomong aja Acara Dulu Mbak Fia kan hitnya Di acara Musik Gangga Musik Gangga Lagunya lagu India Wow He he Zaman dulu banyak yang suka Suara tebuireng ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk semua para penggemar Radio suara tebuireng Yang saya cintai Hari ini saya hadir lagi Ke Penggemar semuanya Untuk Memberikan beberapa lagu Yang saat ini lagi hits Lupa aku Lupa Suara merdunya itu Suara merdunya itu Yang orang itu kangen Gitu kan Mbak Fia gak siaran Dari mulai Tahun berapa Mbak Fia Sudah lama banget Sudah puluhan tahun Saya gak Gak siaran Semenjak dari Radio Gita Nada itu Saya Sudah Gak siaran Sampai sekarang gak Sekarang gak siaran Sudah lama Lama banget Kadang-kadang juga pingin Orang siaran kan nyandu Sebenarnya Iya sebenarnya Tapi kalau Saya kan hobi nyanyi Sebenarnya Kalau nyanyi sampai sekarang sih Masih suka banget Di undang-undang sini Sekarang untuk Tiga tahun ke Ini enggak Oh enggak Iya kadang-kadang Jadi waktu keluar dari ini Kalau ada acara gitu Masih suka Suruh ngisi-ngisi gitu Iya Iya Gimana sih Gimana Ngobatin kangennya Nyanyi sendiri Sekarang kan banyak aplikasi tuh Kalau kangen siaran Iya Nanti kalau kangen siaran Kesini aja ya Oke Mbak Fia terima kasih Sudah hadir untuk Sama-sama Saya juga terima kasih Oke Terima kasih Khairunas Amfa Umlina Sebaik-baik manusia adalah Yang bermanfaat Untuk yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh